Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Pertahanan Jepang, Suyohito Iwamoto, di kantor Kementerian Pertahanan, pada selasa tanggal 19 Juli kemarin. Kedatangan Suyohito, yang juga pemimpin dari Liberal Demokratik Parti Jepang ini, disambut hangat oleh Menhan Prabowo. Sobat sekalian, pada pertemuan dua pejabat tinggi tersebut, salah satu topik yang diangkat, adalah terkait kelanjutan kerjasama pemerintah Jepang, terhadap kebijakan modernisasi alutsista Indonesia, dan pengembangan industri pertahanan nasional. Sobat sekalian, untuk mendukung misi tersebut, tujuan dari pertemuan ini, adalah untuk membangun jaringan yang lebih luas, dan kerjasama pertahanan yang komprehensif. Dimana, sebelumnya Menteri Pertahanan Jepang Kishi Nobuo, telah menyatakan ketersediaannya, untuk melanjutkan langkah kolaborasi, dalam pengembangan dan transfer teknologi alutsista. Nah, lantas, transfer teknologi atau kolaborasi alutsista jenis apakah itu, masih belum jelas. Namun, kemungkinan besar ialah kolaborasi pembuatan fregat Mogami kelas, dan kapal kelas destroyer. Hal ini, tentu sangat menguntungkan bagi Indonesia, sebab, Jepang bersedia memberikan transfer teknologi alutsistanya, tanpa banyak persyaratan. Jadi, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sobat sekalian, Menhan Prabowo, juga berterima kasih atas peran aktif Menteri Pertahanan Jepang, dalam mendukung hubungan kedua negara di bidang pertahanan. Yang telah berjalan baik selama beberapa dekade, dan berharap agar dapat terus meningkat. Menhan Prabowo menyampaikan bahwa dalam upaya modernisasi alutsista, dan penguasaan lompatan teknologi militer terkini, pemerintah Indonesia, melalui Kemhan RI, telah mengubah kebijakan dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Adapun, guna mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan sejumlah negara. Sobat sekalian, saat di dalam ruangan Menhan Prabowo, Suyo Hito, menunjukkan ketertarikannya dengan berbagai ornamen bersejarah. Seperti lukisan pahlawan, senjata api era kolonial, meriam, hingga pedang simbolis perwira dari berbagai angkatan bersenjata negara-negara di dunia. Yang terpajang di setiap sudut ruang kerja, dan ruang rapat orang nomor satu, di Kementerian Pertahanan tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.